Intro Hai teman Milea, kembali lagi di program kita yaitu Milea Talk bersama saya Masita Trisha Helena yang akan membantu acara selama beberapa menit ke depan dan tak terasa kita sudah mencapai ke episode 10 Pastinya kita punya tema menarik dan juga ini sangat bermanfaat untuk teman Milea semuanya dan di tema kali ini kita punya informasi mengenai Game Development and Opportunities Challenge dan pastinya di episode kali ini kita akan membahas seputar game design khususnya game development bersama Narasumber Heba dan untuk teman Milea semuanya yang punya kisah dan juga inspirasi menarik Boleh banget langsung DM ke Instagram kami at Milea Lab dan nantinya akan kami undang loh untuk datang dan juga diskusi di episode selanjutnya Baik untuk teman-teman semuanya kita sudah kedatangan Narasumber Hebat yakni Kak Muhammad Yusuf Sulaiman yang merupakan senior programmer di Milea Lab Baik apa kabarnya nih Kak Yusuf? Baik Alhamdulillah Mungkin boleh disapa dulu nih teman-teman semuanya Oke nah Kak Yusuf Sulaiman merupakan lulusan dari UIN Sunan Gunung Jati dan telah melanglang buana di bidang IT selama 5 tahun Betul ya Kak Yusuf ya Oke nah kita akan membahas mengenai game development khususnya mengenai opportunities, challenge dan juga banyak hal gitu ya Oke Dan aku mau cerita sedikit nih Kak Yusuf Kalau aku melihat data bahwa ternyata di bidang game design dan juga development ini telah menyumbang pada ekonomi negara loh mencapai 14,8 triliun Dan ini juga menjadi salah satu hal yang menarik Karena di bidang pekerjaan game development ini bisa meningkat 10 hingga 20% khususnya di saat COVID-19 Karena mungkin semakin melonjaknya digital kali ya saat ini Nah mungkin kalau dari Kak Yusuf sendiri melihat hal tersebut bagaimana dan boleh jelasin juga ke teman-teman semuanya Sebenarnya game design itu apa sih? Oke Mungkin ini kita ambil garis besarnya aja ya Boleh Game design itu sendiri sebenarnya adalah sebuah pekerjaan ya Salah satu pekerjaan atau salah satu role di dalam satu proses game development gitu Game designer disini adalah seorang yang dia tugasnya untuk menyusun semua aktivitas yang ada di dalam sebuah game Gitu Nah aktivitas apa? Misalkan seperti kita bermain puzzle kah? Atau mungkin kita bermain sebuah first person shooter atau apapun Nah itu yang ngaturnya adalah seorang game designer gitu Itu kurang lebihnya ya gitu Oke jadi untuk teman-teman semua yang sudah tahu nih informasi mengenai game design terlebih dahulu ya Tapi kalau dari Kak Yusuf sendiri punya pengalaman yang lebih dari 5 tahun ya betul ya di bidang IT ini Mungkin ada gak sih tips yang mau dikasih nih ke teman-teman semuanya yang mau mengikuti jejak Kak Yusuf? Oke kalau untuk tips sih untuk sebagai game designer ya gitu Tips sebagai game designer satu aja sih sebenarnya keep playing Karena sebagai seorang game designer itu selalu pengen tahu atau selalu ingin menerapkan apapun yang ada di sebuah game gitu kan Kemudian kita harus selalu cari referens dari game-game yang lain gitu Makanya pesan saya itu tetap lah tetap main gitu Oke Nah tapi kalau misalnya mengembangkan suatu game itu ada tahapannya gak sih Kak? Oh jelas sama Apa aja tuh kalau boleh tahu tahapannya? Tahapannya mungkin kita ambil garis besarnya lagi ya gitu Tahapannya itu sebenarnya sama aja kayak aplikasi Di mana di aplikasi itu selalu ada yang namanya proses pre-production Production sama ntar release gitu Di pre-production itu kita ada proses dimana brainstorming Di mana semua orang-orang yang pengen bikin game atau orang-orang yang terlibat dalam game itu kita kumpulkan Kemudian kita gabungin semua ide-ide mereka di dalam satu aplikasi, di dalam satu acara gitu mungkin ya Kemudian setelah semuanya udah dibikin gitu ya setelah semuanya udah di kumpulkan Kita buat ada yang namanya GDD Di mana GDD itu singkatan game design document Di game design document itu adalah satu dokumen besar dimana semua mekanik atau semua bahan-bahan yang pengen kita bikin dalam game itu dituliskan disitu gitu Nah setelah udah GDD jadi udah semuanya udah oke kemudian kita masuk ke production Dimana production itu prosesnya kita mulai menyusun apa yang ada di dalam GDD gitu Jadi mengerjakan sesuatu kayak misalkan mulai ngoding mulai ngegambar mulai animasi nah disitu di production gitu Terus kalau production udah beres gitu udah kita udah beberapa udah oke gitu kemudian kita maju ke pre-production eh sorry Rilis ya kita maju ke release ketika udah di release disitu kita ada di testing juga seperti aplikasi pada umumnya Kemudian kita disitu ada kita adjustment juga karena kita ada beberapa yang harus diatur lagi mungkin atau misalkan ada kayak misal apa ya Oh ini mungkin bomnya terlalu kuat gitu kan atau misalkan ini tembakannya terlalu OP nih gitu kan Nah itu disitu adjustmentnya di release gitu Nah dari setelah kita udah adjustment gitu ada terus ada QA disitu nah baru kita langsung rilis ke publik gitu Berarti tahapannya lumayan panjang ya bisa dibilang ya oke nah tapi kalau misalnya mau nih teman milia semua yang mengikuti jejaka Yusuf tadi gitu ya Ada nggak sih skill yang harus dipersiapkan kira-kira apa aja tuh Pak mungkin dari coding kah atau bisa jago animasi atau apa Untuk menjadi seorang game designer sendiri ya gitu itu sebenernya tidak ada skill yang emang harus ngoding kah atau harus gambar nggak nggak ada sama sekali disitu Karena di game design itu game seorang game design hanya butuh analisa gitu dimana dia analisa disini dia harus ngerti apa yang dia masukkan ke dalam sebuah game gitu Nah misalkan kita masukin unsur apa ya puzzle gitu ya di dalam game kita gitu Nah game designer ini itu dia harus ngerti puzzle ini tuh memang cocok nggak sama audiens kita gitu Kemudian kalau misalkan kita oh puzzlenya ternyata ini terlalu susah gitu kan artinya kita harus cari puzzle yang lebih gampang gitu kan Yang lebih sesuai dengan player kita gitu nah itu semuanya kerjaan game design gitu game designer Oke nah tapi kalau dari kak Yusuf sendiri nih selama menjadi seorang game design dan juga game developan gitu ya Ada nggak sih kendala yang pernah dialami dan biasanya tuh apa sih Kak yang paling banyak? Oke kalau yang paling banyak sih biasanya kalau yang saya alami ya gitu ya Biasanya user banyak minta simpelnya kadang-kadang beberapa kita sudah meracik gitu meracik sebuah formula gitu dalam game designer Tapi ternyata user pengen lebih gitu kan pengen oh ini bisa di kayak giniin bisa di kayak gituin Karena ya mungkin mereka merasa lebih tahu gitu ya mungkin begitu Cuman itu yang salah satu kendala dan ya setelah mungkin dari user banyak masukan atau banyak perbicaraan kayak gitu Itu ya kita langsung adjustment lagi gitu kan nah disitu tantangannya itu gimana caranya tetap nge adjustment sesuai dengan apa yang user minta Tapi tetap dengan plan kita atau sesuai dengan game yang kita buat kayak gitu Oke nah tadi kan mengenai tantangan nih yang mungkin banyak banget ditemui gitu ya Tapi kalau misalnya dilihat dari karir atau peluang karirnya Nah ini mungkin bagaimana nih kalau menurut pandangan kak Yusuf Karena kan pasti teman mulai semua banyak juga ya yang pengen menjadi kak Yusuf juga gitu sebagai game development Untuk peluang karir sih sebenarnya untuk seorang game designer itu cukup besar Karena dia punya skill yang emang spesial gitu ya beda dengan yang lain kayak programmer atau artis gitu Tidak dia tuh punya skill yang dimana dia tuh harus bisa analisis dan dia tuh harus bisa mengimplementasi hasil analisis tersebut ke dalam game gitu Dan jadi kalau misalkan teman-teman miliani yang emang pengen gitu set apa ya Simple aja gitu kalian tinggal terapin apa yang ada di game tersebut gitu ya Terus kita analisis game tersebut apa komponennya atau bahan-bahannya apa Nah baru kita implement ke aplikasi tersebut gitu atau game kita gitu Oke jadi bener-bener harus bisa menganalisis dengan tepat ya Oke Nah tapi kalau misalnya mau masuk jurusan itu kira-kira yang cocok dengan game design apa nih kak? Oke Maksudnya jurusan kuliah mungkin dan juga jurusan sekolah Kalau jurusan kuliah sih untuk sekarang mungkin ya untuk sekarang jurusan kuliah yang tepat yang pastinya itu game design ya kan Dan ternyata di Indonesia itu cukup banyak mungkin ya atau mungkin hanya beberapa saya kurang tahu juga Tapi saya lihat ada beberapa juga ya yang udah ada jurusan game desainnya gitu Cuman kalau jurusan lain mungkin ada beberapa yang memang membantu gitu dalam hal game design tersebut gitu Jadi mungkin kita cari jurusan yang memang mengarah ke analisa tersebut gitu Karena analisa itu kan adalah skill utamanya si game designer gitu Betul Berarti memang harus jalan pastinya ya dengan jelasan kuliahnya Oke ya betul Nah tapi mau tanya sedikit nih ke kak Yusuf sendiri Kalau kak Yusuf backgroundnya dari jurusan? Pendidikan fisika Nah pendidikan fisika Tapi ternyata bisa menjadi seorang game design itu gimana ceritanya kak? Oke dikit cerita sih Oke saya gamer Oke Saya gamer dan kebanyakan justru saya pengen bikin sebuah game gitu Justru itu hal yang memang mendorong saya menjadi seorang game designer gitu Jadi udah udah sering main game gitu kan Sering main game Terus udah lah kenapa kita nggak bikin satu game aja gitu kan Kita terapin nih apapun yang udah kita mainin gitu ke satu game kita gitu Nah ternyata disitu mulai apa Explore kita mulai Oh ternyata game designer kayak gini gitu Ternyata game designer itu harus ngerti dengan apa yang kita buat Nah kayak gitu Nah kak Yusuf aku mau nanya juga nih Kan pastinya banyak banget ya temen-temen yang sudah berkarir di bidang game designer ini Nah kalau boleh tau dari mereka tuh biasanya awalnya Itu karena tertarik di game juga sama kak Yusuf Atau melihat dari sisi lain kalau ternyata bidang ini tuh memang cukup janjikan gitu kak Oke Dari pengalaman sih kebanyakan justru hampir sama gitu Oke Karena mereka juga tetep seorang gamer Kemudian dia juga pengen Oh iya kenapa kita nggak bikin game kayak gitu Nah untuk ya alasan yang kedua mungkin ada beberapa Mungkin saja terpaksa untuk menjadi seorang game designer karena permintaannya itu Ya ada beberapa gitu tapi kebanyakan yang saya alami itu Banyak yang jadi seorang gamer kemudian dari gamer itu bikin game sendiri kayak gitu Berarti enak ya hobi yang dibayar Dan juga bahkan sekarang jadi profesi gitu kan Nah tapi kak Yusuf sendiri udah buat berapa game nih kamu tau Oke kalau berapa game ada Berapa ya Kayaknya banyak banget ya Ada berapa tuh Ya ada beberapa yang memang ada internal kak ada ini Cuman saya sempat juga masuk ke satu-satu development di satu game Cita Pistoris namanya Disitu saya development di bagian di programmer sama game designer juga Ya gitu Berarti totalnya ada berapa nih kak yang udah pernah di produksi Kalau di produksi mungkin agak banyak karena ada di internal ya Cuman kalau mungkin yang publik gitu baru Cita Pistoris doang gitu Yang publik gitu Keren banget pastinya teman-teman Milea semuanya Oke Boleh nggak nih bagi statement ke teman-teman semuanya Yang menyaksikan untuk bisa menjadi seorang game designer juga kayak kak Yusuf Silahkan Mungkin statement saya untuk teman-teman Milea sih Apa ya Jadi gamer itu sebenernya nggak selalu bawaannya pengen main game doang gitu Tapi disitu kita bisa ngelatih apapun yang kayak kognitif kita Atau misalkan tadi analitik kita Nah dari hal tersebut itu kita bisa manfaatkan menjadi peluang usaha Jadi sebuah role dalam sebuah proses gitu Produksinya Jadi untuk teman-teman yang pengen jadi seorang game designer ya Mungkin saya Apa Ambil statement saya yang pertama Keep playing Oke Tetap bermain Tetap Tetap bermain Tetap cari game yang kalian suka Tetap mainkan Dan kemudian pelajari game tersebut gitu Keren banget Terima kasih banyak Kak Yusuf sudah hadir di Milea Lab Dan juga teman-teman semuanya Terima kasih telah mengikuti kegiatan kita hari ini Dan pastinya untuk teman-teman semua Yang punya kisah menarik dan juga inspiratif Bisa banget langsung DM ke Instagram kami At Milea Lab Dan nantinya yang berhasil Akan kami undang di episode selanjutnya Dan Kak Yusuf Kita tuh punya tagline loh di Milea Talk Oke Jadi nanti kalau aku sebut Milea Talk Kak Yusuf dan aku jawabnya Upgrade Bahagiamu Oke Udah siap? Udah siap gaya terbaiknya? Oke Oke Aku sebut Milea Talk Upgrade Bahagiamu